Percayalah teman-teman, semuanya butuh proses ya. Hai, halo teman-teman semuanya. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Yeay! Kali ini aku mau membahas mengenai 5 cara ampuh untuk lepas dari krim dokter. Nah, apakah teman-teman termasuk salah satu yang saat ini sedang berjuang untuk lepas dari krim dokter? Oke, sebelum kita mulai jangan lupa di like dulu video ini. Silahkan di subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya teman-teman agar teman-teman mendapatkan notifikasi karena akan ada 2 video setiap minggunya yaitu setiap hari Senin dan Kamis. So, without further ado, let's get started! Nah, sebagai disclaimer, di video ini aku gak ada bermaksud apa-apa ya teman-teman. Aku hanya murni pengen berbagi tentang pengalaman aku dan tips yang udah pernah aku jalani ketika aku berjuang untuk lepas dari krim dokter. Dan perlu diingat, maksud aku disini tuh krim dokter ya teman-teman. Bukan krim-krim gazebo atau krim abal-abal yang dijual di pasaran. Jadi, memang kita udah berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter spesialis dermatologi. Kemudian kita menggunakan krim mereka. Lalu, memang obat-obatan itu memang dibawa pengawasan dokter tersebut gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, pertama kali aku mencoba menggunakan krim dokter itu di tahun 2015 kemarin. Sebenarnya, pada saat itu kondisi wajahku sedang baik-baik aja. Gak ada masalah yang berarti seperti karena jerawat atau karena ada bopeng. Enggak ya teman-teman. Jadi, aku murni tuh ikut-ikutan. Aku terikut dari teman gitu ya kan. Teman-teman lagi nyobain krim dokter, yaudahlah. Aku juga ikut ya kan. Jadi, ini sebenarnya gak perlu dicontoh ya teman-teman. Jangan ditiru, please banget. Jadilah diri kalian sendiri. Jangan ikut-ikutan. Oke, jadi saat itu tuh aku konsultasi. Kemudian aku dapat mencuci muka. Aku dapat krim pagi. Krim pagi ini juga udah termasuk sunscreen. Dan kalau aku gak salah, aku dapat juga krim malam. Krim malamnya dua, satu. Aku lupa lah ya. Kurang ingat, aku lupa. Nah, jadi itu reaksi yang aku rasakan selama empat hari pertama. Aku ngerasa kulit wajahku ini tiba-tiba jadi kenceng banget gitu ya teman-teman. Jadi kayak ketarik gitu kan. Untuk senyum aja tuh sakit. Jangankan senyum. Saat berdiam di rut seperti ini aja pun sakit gitu. Terasa banget kayak ketarik gitu. Nah, jadi saat itu aku berpikir positif lah ya. Mungkin memang ini reaksi yang ditimbulkan kulit aku untuk beradaptasi dengan grip tersebut gitu ya kan. Tapi setelah empat atau lima hari kemarin tuh, untuk seterusnya kulit wajahku udah membaik, udah kembali seperti biasa. Dan memang sudah menunjukkan hasil yang bersih gitu ya teman-teman. Wajahku udah mulai glowing. Jadi aku bertahan lah sampai aku menggunakan penurut itu selama 10 bulanan. Tapi teman-teman, di bulan ke-10 aku mulai merasa kok wajahku ini gini-gini aja ya gitu ya. Nggak ada lagi efek se-glowing ketika pertama kali aku mencoba grip itu gitu kan. Selain itu, juga aku merasa kulit wajahku semakin menipis. Dan adanya muncul spider vein, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu, spider vein itu seperti urat-urat yang muncul di area wajah kita. Jadi memang pernah lihat nggak sih teman-teman yang kalau kalian punya teman yang urat-urat di wajahnya itu kelihatan gitu. Jadi kayaknya kulitnya itu terasa tipis. Dan selain itu juga aku merasa ketika aku berada di bawah sinar matahari, aku merasa kulit wajahku ini cepat banget memerah, kayak luka burning gitu. Which is aku nggak tahan dengan reaksi seperti itu ya teman-teman. Nah jadi, karena itulah faktor yang memutuskan aku akhirnya berhenti dari krim dokter. Alasan selanjutnya, akhirnya aku memutuskan untuk berhenti dari krim dokter, yaitu karena aku males antri lama-lama ya teman-teman. Aku wasen banget yang namanya ngantri. Dan alasan yang ketiga, akhirnya aku memutuskan berhenti dari krim dokter, ya karena saat itu aku lagi ada kerjaan keluar kota yaitu ke Jakarta. Dan sebelum rangkat kemarin, aku belum sempat menyetop obat dari dokter itu. Jadi yaudah lah, akhirnya aku berhenti di tengah jalan. Dan yang keempat, alasan aku berhenti dari krim dokter itu, karena aku suka banget sebenarnya mencoba produk-produk skincare yang ada di mall-mall gitu ya teman-teman. Aku tertarik, aku penasaran, pengen mencoba skincare dari brand-brand lain. Tapi aku merasa nggak ada gunanya aku mencoba skincare yang lainnya itu, kalau aku masih tetap menggunakan krim dokter. Karena apapun reaksi yang ditimbulkan oleh skincare yang dari luar, itu bakalan tersamarkan karena si krim dokter tadi. Jadi wajah aku ini bakalan tetap begini aja, bakalan baik-baik saja karena si krim dokter tadi. Dan faktor terakhir, alasan aku memutuskan berhenti dari krim dokter yaitu karena mahalnya biaya dan tarif konsultasi. Kalau ini memang sih pribadi setiap orang ya teman-teman. Nah itu menurut aku, kelima hal tersebut lah yang memutuskan aku akhirnya berhenti dari krim dokter. Selanjutnya yaitu apa sih cara yang udah pernah aku lakukan ketika aku berjuang untuk lepas dari krim dokter? Yang pertama yaitu tapering down. Arti tapering down ini teman-teman, dosisnya itu kita kurangi pelan-pelan. Jadi kita memang nggak bisa langsung berhenti total ya teman-teman. Karena wajah kita nanti akan terkejut, akan kaget. Jadi menimbulkan reaksi yang berlebihan. Dan itu yang perlu diingat ketika teman-teman sedang berjuang untuk lepas dari krim dokter. Nah kalian boleh berkonsultasi dengan dokternya. Kalian bilang, dok saya pengen deh berhenti dari krim ini. Karena mungkin misalnya mau keluar negeri atau memang pengen berhenti atau apalagi itu ya. Nanti dokternya akan meresepkan dosis untuk kalian dengan cara mengurangi dosisnya itu perlahan-lahan. Tapi karena di posisiku kemarin memang aku yang pengen berhenti sendiri dan aku nggak sempat lagi berkonsultasi dengan dokternya. Jadi cara yang aku lakukan yaitu aku menggunakannya selang-seling teman-teman. Begitulah cara aku untuk mengurangi dosisnya. Jadi aku pakai krimnya itu dua hari. Selanjutnya dua hari berikutnya aku nggak pakai apa-apa. Dua hari lagi aku gunakan krimnya. Dua hari kemudian aku nggak pakai apa-apa. Begitu tips aku ya teman-teman. Tips kedua yang aku lakukan ketika aku berjuang untuk lepas dari krim dokter yaitu Kajianlah menggunakan masker alami. Masker alami ini maksudnya aku kemarin itu menggunakan masker madu ya teman-teman. Madu asli. Nah jadi aku rutin mengoleskan madu ke seluruh wajah aku. Dan memang nggak hanya madu sih. Bebas aja yang penting alami. Seperti misalnya masker tomat atau masker bengku yang bebas ya teman-teman. Yang penting rutin dan bahannya alami. Tips ketiga yang aku lakukan ketika aku berjuang untuk berhenti menggunakan krim dokter yaitu Mulailah menggunakan skincare yang cocok di kulit teman-teman. Dan memang sesuai dengan kebutuhan kulit teman-teman saat itu. Dan skincare yang perlu kita butuhkan itu hanya tiga aja ya teman-teman sebagai basic skincare. Jadi kita hanya perlu facial wash, sunscreen, dan moisturizer. Menurut aku kita belum boleh menggunakan essence, serum, atau apapun ya teman-teman. Karena memang kulit kita kan sedang berjuang untuk lepas dari krim dokter. Dan yang perlu diingat juga dalam memilih skincare-nya itu pilihlah skincare yang berbahan ringan. Dan bukan skincare yang ada kandungan aktifnya, yang ada kandungan kumudi, dan parfum. Ketiga hal itu masih sangat sensitif di kulit kita ya teman-teman. Nantinya takutnya bisa menimbulkan reaksi secara drastis dan menimbulkan masalah yang lebih parah. Nah itu yang perlu teman-teman ingat ketika teman-teman sedang berjuang untuk lepas dari krim dokter. Jadi trial and error dalam memilih dan menggunakan skincare pasca kita menggunakan krim dokter itu memang hal yang biasa ya teman-teman. Trial and error itu hal yang biasa. Aku juga butuh recovery selama kurang lebih satu tahunan kemarin agar kulitku ini bisa kembali seperti semula. Dan tips keempat yang aku lakukan ketika aku berjuang untuk lepas dari krim dokter yaitu rajinlah untuk detoksifikasi. Detoksifikasi itu bisa dari luar dan dari dalam ya teman-teman. Bisa inside ataupun outside. Maksud aku ini tuh kalau kita pengen detoksifikasi dari dalam tuh artinya kita perlu minum air putih sebanyak mungkin karena air putih bisa membantu menghidrasi kulit kita ya teman-teman. Selain itu juga kita harus rajin konsumsi buah dan sayur. Mungkin ini terdengar kelise tapi memang inilah faktor yang sangat berpengaruh ya teman-teman untuk memelihara kesehatan kulit kita ya kan. Untuk detoks dari luarnya itu misalnya teman-teman boleh menggunakan masker. Tips terakhir yang boleh teman-teman ingat ketika berjuang untuk lepas dari krim dokter yaitu sabar. Iya teman-teman kita memang harus perlu bersabar karena memang membutuhkan kesabaran. Oh iya setiap orang memiliki reaksi dan efek yang berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang setelah lepas dari krim dokter kulitnya malah jerawatan parah. Ada yang timbulnya berutusan, ada yang mengalami redness, ada yang malah menjadi kusam, ada yang mudah timbul komedo dan berbagai masalah kulit lainnya. Dan kalau aku pribadi kemarin aku mengalami jerawatan ya teman-teman memang sih gak parah tapi itu cukup annoying menurut aku. Dan memang aku pun membutuhkan effort yang luar biasa untuk aku bisa kembali menemukan kondisi kulitku seperti semula ya teman-teman. Nah jadi memang kita perlu bersabar ya teman-teman. Jangan sampai karena teman-teman frustasi jerawatnya parah atau kulitnya memerah setelah lepas dari krim dokter akhirnya teman-teman hilaf. Balik lagi ke dokternya, pakai lagi krim dokternya, resistensi lagi kulitnya, berhenti lagi niatnya, malah jerawatan lagi, eh ke dokter lagi. Jadi tuh, itu namanya bohong ya teman-teman. Kalian bakal berada di siklus yang sama, siklus yang itu-itu aja, lingkaran yang itu-itu aja gitu. Percayalah teman-teman, semuanya butuh proses ya. Please, perlakukanlah kulit kalian dengan penuh kasih sayang ya teman-teman. Maka dia pun akan memberikan efek glowing seperti yang kalian inginkan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!